Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa COVID-19 di India adalah yang paling mudah menular Halo guys, terima kasih yang udah klik video ini Jadi berita akhir ini heboh dengan angka peningkatan kematian akibat COVID yang ada di India Jadi sebelumnya aku udah pernah bahas tentang India Kalau kalian belum pernah menontonnya, aku akan taruh linknya di description Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID ini Yang diperparah dengan munculnya virus baru di samping virus COVID-19 Sebenernya apa sih penyebab membludaknya pasien corona di India ini? Nah sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian support aku dengan cara klik like, komen, dan subscribe Bagikan ke teman kalian, siapa tau teman kalian membutuhkan informasi ini Jangan lupa like, main, dan subscribe Pada akhir April 2021, berita internasional dihebohkan dengan adanya peningkatan kematian di India akibat COVID-19 Tepatnya pada 11 Mei 2021, pemerintah India mendata sebanyak 22,7 juta kasus COVID-19 Dimana 246 ribu nyawa meninggal akibat pandemi ini Sebagai perbandingannya, tiap 4 menit ada 1 orang meninggal akibat COVID-19 di India Dimana didata bahwa ada sekitar 4 ribu orang meninggal dalam 2 hari Lalu sebenernya apa sih penyebab dari merebaknya kasus COVID-19 di India ini? Menurut BBC sendiri, membludaknya pasien COVID-19 di India disebabkan oleh 2 faktor Yang pertama adanya festival kum, yakni festival mandi bersama di sungai Gangga Tentunya festival ini dilakukan tanpa adanya prokes dan tanpa menggunakan masker Untuk yang kedua adalah adanya mutasi dari virus COVID-19 Dimana virus ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa COVID-19 di India adalah yang paling mudah menular Nah, dalam berita ini kasus yang paling disolat adalah mengenai kremasi jenazah yang meninggal akibat COVID-19 Nah, seperti yang kita tahu di India mayoritasnya beragama Hindu Dimana untuk pemakaman jenazah yang meninggal adalah dengan cara dibakar Namun dengan membludaknya jumlah kematian akibat COVID-19 Untuk proses kremasi pun tidak dilakukan dengan maksimal Akhirnya pemerintah India pun memberikan pernyataan bahwa Pihak keluarga boleh mengundurkan jenazah kerabatnya yang meninggal akibat COVID-19 di halaman rumah mereka sendiri Mungkin hal ini terdengar tidak masalah bagi keluarga kaya Namun bagaimana dengan keluarga miskin Mereka terpaksa membuang jenazah kerabat mereka yang meninggal akibat COVID-19 ke Sungai Gangga Karena mereka percaya bahwa Sungai Gangga mampu mensucikan jenazah kerabat mereka Seorang warga India pun pernah bercerita Jika dia ingin mengkremasikan ayahnya Maka dia harus antri selama 48 jam Akhirnya dia memilih untuk menguburkan ayahnya yang telah meninggal 2 hari yang lalu di halaman rumahnya Hal ini pun diperparah ketika masyarakat India antri untuk mendapatkan vaksin COVID-19 Dimana tidak ada prokes dan tidak ada jaga jarak sama sekali Pada kondisi ini ada beberapa masyarakat yang masih mempercayai tentang Totoran dan air kencing sapi dapat menyembuhkan mereka dari COVID-19 Padahal hal ini sudah dibantah oleh pemerintah dan tenaga kesehatan setempat bahwa hal terlebut belum dibuktikan secara ilmiah Di tengah perjuangan melawan COVID-19 Muncul sebuah virus baru yang menyerang para penderita COVID-19 Yakni infeksi jamur Ada 3 jenis jamur yang menyerang masyarakat India saat ini Yakni infeksi jamur hitam, kuning, dan putih Dan yang paling menyedihkan adalah infeksi jamur ini menyerang para masyarakat India yang sudah ataupun belum terkena COVID-19 Dan malah yang paling banyak terkena infeksi virus ini adalah para pasien yang sudah sembuh dari infeksi COVID-19 Kenapa? Karena selama pengobatan COVID-19 mereka akan menerima terapi steroid Nah terapi ini ternyata memperlemah antibody atau imun dalam tubuh manusia Nah ketika imun tubuh lemah infeksi jamur ini masuk ke tubuh manusia melalui udara Nah ada beberapa ciri-ciri fisik yang dialami oleh masyarakat India yang terinfeksi oleh jamur Yang pertama adalah jamur kuning Sebenarnya untuk jamur kuning ini biasanya ditemukan di hewan kadal guys Gejalannya tidak jauh beda dengan COVID-19 Yaitu berat badan turun, demam, diare, flu, dan sebagainya Untuk infeksi jamur putih hampir sama dengan infeksi jamur kuning Dimana jamur putih menyerang paru-paru otak, ginjal, dan organ penting lainnya Dan menurut saya untuk infeksi jamur yang paling parah adalah infeksi jamur hitam Kenapa? Karena infeksi ini hanya menjangkiti korbannya dalam satu hari Dimana korban yang sudah lemah antibody-nya tadi akan menghirup Sepolah jamur melalui hidung dan akan masuk melalui tonggorokan Dan jamur hitam ini juga menyerang paru-paru, lambung, ginjal, bahkan otak Jamur yang telah terhirup tadi akan menginfeksi rongga hidung kemudian mata Kemudian mata akan terasa berkunang-kunang dan penglihatan menjadi kabur Nah untuk menyelamatkan pasien ini Mau tidak mau harus dilakukan amputasi terhadap mata yang terinfeksi tersebut For your information, untuk mendapatkan pengobatan terapi terhadap jamur hitam ini Setiap pasien harus mendapatkan terapi suntik selama 21 hari berturut-turut Dimana dalam 1 kali suntik terapi dibutuhkan biaya sekitar 1,7 juta rupiah Sekian informasi kali ini, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita Dan jangan lupa untuk tetap waspada terhadap covid-19 guys Terima kasih yang sudah nonton dan subscribe Sampai jumpa di videoku selanjutnya Good job